Intro Halo guys, kembali lagi di channel gue Dan akhirnya guys ya, patch yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga Yaitu Mewtwo Yeh di nerf ya guys ya Jadi akhirnya Mewtwo Yeh di nerf Jadi semangat lagi untuk meranker Nah, jadi disini di konten kali ini Gue akan jelasin mengenai apa sih Buff, 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 Pokemon yang di buff Kemudian apa yang di nerf Dan Pokemon ini yang di nerf masih worth it gak sih Untuk dipakai Kemudian ada satu lagi guys Perubahan yang tidak dijelaskan sama Timmy Studios ya guys ya Yang gue ketahui dari UNEDB Dan disini gue akan jelasin ke kalian juga Jadi penasaran kan apa itu perubahan yang gak dikasih tau Timmy Studios Kita langsung aja ke penjelasan patch ya guys ya Let's go Oke guys, kita sudah di penjelasan patchnya Jadi disini kita dapetin info dari UNEDB ya guys ya Jadi pertama-tama kita apresiasi banget Dengan kinerjanya si UNEDB sih Walaupun dia agak lama ya keluarin Past notchnya Tapi ini dia detail banget Dan dia ada kasih tau perubahan yang gak dikasih tau oleh Timmy Studio bahkan ya Oke, yang pertama-tama Mew2Y Jadi untuk kalian yang masih mikir mau pakai Mew2Y Jangan deh Gue sering jangan deh Kenapa? Karena nerfnya ini parah banget sih Kita lihat ya dari statusnya Nah sekarang Mew2Y itu gak bisa critical lagi guys ya Jadi damage-nya gak bisa critical lagi Kita bisa dilihat disini Critical-nya itu jadinya semua 0 guys Yang dulunya masih ada 10% Kemudian level 9 itu 20% Ini sama sekali gak dikasih critical hit lagi deh guys ya Jadi ini nerf yang sangat-sangat ampuh banget sih buat Mew2Y Kemudian untuk special attack-nya juga ada berkurang lah guys ya 10% Kemudian untuk skill-nya juga di nerf banget 20% jadi 10% 30% jadi 15% Ini udah deh Untuk kalian jangan mikir lagi Jangan pakai Mew2Y lagi Ini bener-bener gak worth it lagi sih Jadi skill-nya di nerf Recover-nya juga di nerf Recover-nya, mesh HP-nya diturunin Base-nya juga diturunin Kemudian movement speed-nya juga diturunin guys Dari 20% jadi 10% Dan ini sih Nerf yang paling parah juga Stacking Mega-nya guys Stacking Mega-nya itu gak bisa cepat lagi gitu ya Dikurangi sebesar 50% guys Jadi kalian bayangkan Berapa lama kalian harus cari stacking-nya Supaya kalian bisa Mega ya guys ya Oke itu untuk Mew2Y Kemudian untuk Bisi nih Bisi ya Si support-nya ya Gak akan terpisahkan dari Mew2Y Sekarang juga di nerf guys ya Kemudian yang di nerf itu Safeguard-nya Shield-nya itu dikurangi Kemudian Helping Hand Helping Hand itu dulunya kan Dia nambah attack speed dan movement speed Ini juga dikurangi banget Sama-sama dikurangi 10% ya guys ya Masing-masing Dari 35% jadi 25% Jadi ini nerf-nya parah juga sih Kemudian Unite Move-nya guys Unite Move-nya ini Yang berkurang itu adalah Shield-nya Jadi dulunya itu Unite Move-nya itu bakal dapat Shield Tapi sekarang ini Shield-nya itu dikurangi guys Jadi dulunya Dia lihat dari special attack 300% dari special attack Bisi Sekarang jadi 240% Dari special attacknya Bisi Jadi Shield-nya itu Akan berkurang guys ya Jadi Bisi dan Mew2Y Sama-sama di nerf parah sih Cuma Untuk Bisi Masih bisa dipakai sih Kalau misalnya kalian main yang Heal sama Egg Bomb ya Jadi itu masih bisa dipakai Tapi kalau untuk safe guard dan helping hands-nya Memang dikurangi banyak sih Khususnya untuk helping hands lah guys Kemudian untuk Lapras ya guys ya Lapras ini di nerf banget Ya Jadi untuk pasifnya sendiri guys ya Kita tahu Dia dulunya ada damage reduction sebesar 25% Dikurangi menjadi 20% Jadi itu Di nerf untuk pasifnya Jadi dia agak terba-terba amat sih Memang Lapras terlalu OP guys Damagenya sakit Defense-nya tebal Oke Kemudian untuk booster attack-nya Dulunya kan bisa nambah HP guys Jadi ini diturunin sedikit 3% jadi 2% Kemudian yang paling Paling berefek adalah Perishong Perishong Attack-nya itu Dikurangi sampai 25% ya guys Bisa dibilang Damage reduction 25% Dulunya kita Dia lihat Damage reduction dari 99% dari special attack Sekarang diturunkan menjadi 72% dari special attack Jadi bisa dibilang berkurang 25% ya guys ya Jadi damage-nya itu Berkurang banget deh 25% itu Signifikan banget Kemudian untuk Leveon Leveon yang di nerf Hanya di unit move-nya saja Jadi unit move-nya Damagenya itu Ada Di pekecil ya guys ya Damagenya Kemudian untuk cooldown-nya Juga gak bisa cepat-cepat lagi Jadi cooldown-nya itu di nerf Yang dulunya 89 second Menjadi 100 second Tapi Kalo dipakai Masih worth it sih Karena Leveon itu Yang paling bagus itu Adalah Solar Blade-nya Jadi bisa last hit-last hit White Pokemon sih Jadi masih bisa dipakai sih Leveon Kemudian yang di nerf juga Ada Ulshifu ya guys ya Ulshifu Seperti yang kita tau Ulshifu adalah Top pick ya Untuk jungler saat ini Di semua turnamen Semua pasti Pakal pakai Ulshifu sih Gak pernah gak ada Ulshifu Kecuali di band Jadi disini Damagenya juga di nerf Defense-nya di nerf Untuk skill 1 yang birunya itu Di nerf ya guys ya Damagenya dikurangi Kemudian Mash HP-nya untuk Nambah darah guys ya Nambah darah untuk Skill birunya itu Juga di nerf Kemudian untuk Absol guys Untuk Absol Nah Absol ini Pokemon Favorit gue nih Attack-nya di buff Kemudian cooldown reduction Untuk skill 2-nya guys Yang loncat ke musuh itu Di percepat guys Dari 6 second Menjadi 5 second Kemudian unit move-nya Juga di percepat Menjadi 100 second Wow ini Lumayan sih Absol bakal Banyak dipakai lagi sih Karena gue pecinta Absol guys ya Oke lanjut Desi 2-ai Nah Desi 2-ai Tidak terlalu banyak sih Buff-nya Ini lebih ke Attack-Speed Rage of Leaf Di buff Jadi Oh kencang sih Dari 21% Menjadi 40% Oh lumayan sih Lumayan di buff sih Rage of Leaf ini Jadinya muka-nya Makin kencang guys Wah Desi 2-ai Desi 2-ai Kalo kalian yang main Yang Rage of Leaf ya Bukan main yang panah Nanti lumayan banget sih Ini attack speed-nya Ngarur banget Dari 20% Jadi 40% Wah ini Kita boleh cobain sih Desi 2-ai Kemudian untuk unit move-nya Yang Lama banget Sekarang jadi 112 second aja guys Jadi bisa lebih cepat guys Ini Desi 2-ai Di buff juga sih Lumayan sih Boleh dicoba Kemudian yang paling-paling Di buff adalah Blaziken ya guys Blaziken Yang pertama rilis Waktu pertama rilis Gak terlalu OP-OP banget sih guys Masih bisa dipakai Tapi gak OP-OP banget Tapi ini Sumpah Jadi OP banget sih Disini defense Sama special defense Di level awal Sudah dinaikin guys Dinaikin banyak banget 60 jadi 80 Ini lumayan banget Special defense-nya juga Kemudian yang paling Di buff itu adalah Di unit move-nya guys Unit move-nya dulu Itu 6 second Jadi 5 second Itu pengaruh banget Jadi kita semakin bisa cepat Merotasi skill kita guys ya Kalau main Blaziken Kemudian untuk movement speed-nya juga Nah seperti yang kita tahu Kalau misalnya Blaziken itu berubah Style Yang dari Kaki menjadi Tonjok ya guys ya Jadi tangan Flame fish Itu movement speed-nya Menjadi ditambah 20% Dulunya itu gak pengaruh banget sih 10% Tapi sekarang jadi 20% Itu bakal Ngefek banget Untuk movement speed-nya Kemudian Nah Untuk attack-nya juga guys Kalau misalnya kalian Berganti Berganti Apa? Berganti mode Attack start-nya juga Akan naik guys ya Attack start-nya Ditambah menjadi 30% Jadi kalian kalau bisa ganti mode ke mode kaki Mode tendang guys ya Itu attack start-nya akan Meningkat semenjadi 30% Jadi ini Untuk Blaziken Gue yakin ini bakal Metal lagi sih guys Untuk Blaziken Bisa jadi pengganti usifu guys Oke sih Kemudian untuk Mew ya Kemudian untuk Mew Mew buff-nya itu Yang paling bagus adalah Spell frame guys ya Spell frame Jadi sekarang itu Pada saat level 9 Setiap kali Mew Keluarin damage Keluarin skill Itu akan nambah darah ke dia Sebesar 12,5% Ya itu buff yang paling Paling signifikan sih Kemudian untuk booster attack-nya Booster attack-nya naik ya guys ya Semakin sakit Kemudian untuk solar beam-nya Cooldown-nya jadi Semakin cepat guys Jadi lebih cepat kita Spam solar beam-nya Tapi Walaupun ini buff Tapi ada yang di nerf Yang di nerf yaitu Move cooldown reduction Per target hit Yang dulunya 0,7 second Menjadi 0,5 second Nah ini maksudnya apa sih bang? Maksudnya adalah Solar beam ini Kalau misalnya kalian kena ke musuh Cooldown-nya itu Akan semakin cepat Ya Jadi kalau misalnya Kena ke musuh Banyak gitu ya Semakin banyak Kalian kena ke musuh Cooldown-nya itu Akan lebih cepat Nah dulunya itu Per target yang kena itu Dikurangin 0,7 second Tapi sekarang mana 0,5 second Ya jadi Imbang-imbang lah guys ya Buff ini Cooldown utamanya Dikurangin 1,5 second Tapi untuk Cooldown reduction-nya itu Dia nerf ya guys ya Kemudian untuk light screen Light screen juga dipercepat guys Jadi di 9 second Jadi mu ya Untuk player mu ya Bisa Bahagia sih Dengan buff ini Oke lanjut Dengan Snorlax Snorlax ya Buffnya lebih ke flail ya guys ya Jadi dia mau Mau ciptakan Meta flail lagi sih guys Jadi meta flail Ini movement speed-nya ini Bukan bertambah guys ya Tapi semakin Lambat dia Habisnya Jadi kalian Movement speed-nya kalian itu Semakin lambat dia Habisnya Yang dulunya itu Berapa ya nih ya Decrease 14% Per 0,4 second Oke Jadi dulunya itu Per 0,4 secondnya itu Berkurang 14% 14% 14% Tapi sekarang ini jadi 10% 10% 10% Jadi Semakin lama lah guys ya Kalian bisa lari kencangnya Kemudian untuk unit move-nya Di buff juga HP recovery-nya ya Dari 7% Jadi 8,5% Kemudian Cooldown-nya juga Makin cepat guys Hanya 89 second Enak nih Untuk spam Snorlax Masih terpakai sih Oke Kemudian itu Itu saja Untuk yang buff Sama nerf-nya Kemudian Talonflame dan Kramoran itu Lebih ke fix bug Nah Ini yang terakhir guys Yang gue bilang Tiranitar ya guys ya Bahkan di Timmy Studio itu Dia gak kasih tau Ada perubahan disini Jadi gue taunya Dari unit DB Thank you banget unit DB Jadi disini Ada bug ya dulunya Dulunya itu True damage-nya Tiranitar itu Gak masuk ke Lifesteal Jadi kali ini Dia sudah fix Sudah fix bug-nya Jadi semua damage Yang dikeluarkan Tiranitar itu Akan memberikan Lifesteal ke dia guys ya Jadi dulunya itu Gak ada Dulunya itu Kalau true damage Gak dapat Lifesteal Tapi kali ini True damage-nya Juga sudah Dapat Lifesteal ya guys ya Oke itu aja sih Untuk penjelasan Pets kali ini Menurut kalian Apa sih yang paling Dinantikan ya guys ya Kalau gue bilang sih Belajikan Bakal terpakai lagi Kemudian Untuk Mew sih Mew bakal banyak Yang pakai lagi Tapi Mew Agak susah sih dipakai Gak semua orang Bisa pakai Mew Jadi tapi yang paling Gue rasa sih Yang paling Banyak dipakai sih Belajikan sih Kalau gak Belajikan sih Desi 2i Desi 2i Attack speed-nya itu Nambah kencang banget Itu kalian boleh coba sih guys Oke guys Itu aja untuk konten kalian Semoga kalian Semakin semangat Untuk push rank-nya guys ya Karena gak ada lagi Kombo-kombo Mew 2Y sama BC ya guys ya Oke See you on the next videos Bye-bye